Selamat pagi Bapak Ibu apa kabar saya harap semuanya sehat ya hari ini saya mau mencoba untuk membahas tentang bagaimana sih cara mengecek keaktifan kita di simpatika jadi kan setiap tahun nih setiap semester kita diminta untuk mengupdate status kita ketika kita mengajar di sekolah ya di aplikasi simpatika makanya menjadi sangat penting mungkin dengan harapan bahwa data-data kita bisa terupdate di layanan simpatika supaya sesuai dengan apa namanya eh tujuan dari simpatika itu sendiri ya proses digitalisasi nah ini kan jadi ini untuk kepentingan kita ya jadi digitalisasi portfolio jadi semua dibentuk dalam digital ya berkaitan dengan SK kita berkaitan dengan macam-macam hal yang bisa digiti digitalisasikan jadi tidak hard copy ya tapi bentuknya digital jadi ini sangat sistem ini sangat baik sekali untuk terus kita dukung terus kita update kita sebagai guru yang yang berlindung atau dibawah kemenak jadi harus mengikuti sistem ini jadi kalau kita mengetik di ini beranda di komputer ya kalau kita mengetik di web browser ini ya kalau tidak ada katoliknya disini kalau misalkan bapak ibu mengetik eh htttps eh double slash simpatika.kemenak.id maka nanti munculnya akan langsung mendirect kita ke yang madrasah jadi kalau ada yang begini jadi kalau kita mau mencari data kita kita tidak akan ketemu misalkan data kita disini kita cari misalkan nih saya mau cari nama saya disini maka tidak ada nah karena tidak ditemukan disini karena apa kita salah kamar jadi kita harus masuk ke di bagian atas ini kalau di browser di apa namanya di komputer ya di bagian sini ada tusan madrasah ada Kristen ada katolik ada Hindu ada Buddha ada Kongwuju maka langsung saja kita pelik yang bagian katolik nah disini kan kita bicara soal guru agama katolik ya kita klik nah disini eh langsung akan masuk ke beranda kita ya jadi judulnya Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ya kalau di bagian madrasah tadi di bagian sininya ini ada Direkturat Jenderal Pendidikan Islam nah jadi kita yang sebelah sini ya di bawah Direkturat Bimbingan Masyarakat Katolik nah disini jadi kalau kita mau cari data kita kita disini kan kita nih hari ini mau bicara soal misalnya mengecek status keaktifan kita gitu ya jadi kita bisa lihat saja kita ketikkan disini misalkan nama saya disini ya Antonius Hai teman-teman ya tam oke ini kayaknya cari disini maka data kita ada tadi kan enggak ada ya Nah disini kita bisa lihat Bapak Ibu jadi data kita sangat terbuka sekali jadi kita semua datanya sangat terbuka sekali bisa diakses oleh siapapun yang tahu nama kita jadi ketika tahu nama kita dan masuk ke simpatika ketik saja nama kita disini akan ketahuan sekali Oh saya itu di lam Metro Lampung ya ini NSB sekolahnya ini NUPTK nya terbuka sekali ini ada pek ID nya ada disini jadi sangat terbuka sekali datanya jadi nah ini untuk mengetahui ya berarti ini ada apa namanya simbol-simbol yang di akhir disini yang bisa menentukan status keaktifan kita ya statusnya kalau bintang empat kuning itu berarti persetujuan pakta integritas admin dinas atau aktif nah disini statusnya kalau warnanya merah berarti udah PT kanono aktif atau pensiun atau dan sebagainya ya kalau misalkan dia warnanya purple kayak gini belum melaporkan aktif semester sekarang ya diaktif tapi semester sekarang belum maka sebetulnya eh kita ya ini sangat terbuka sekali datanya sekali lagi jadi semuanya bisa melihat misalkan kita klik detail kalau kita lihat detail di sini akan sangat terbuka sekali datanya jadi saya itu siapa di sini S1 NUPTK nya terus kemudian ada di sini instasinya NISB nya ini ada juga ya alamat sekolahnya juga ada ya kemudian nah yang terpenting saya kira di sini ya di bagian keaktifan ini berarti kalau semester 2 ya tahun ajaran ini sudah sudah ada maka disini aktifnya kalau mengaktifkan ini jelas ya kita meng-input data-data kita kita ngajar kelas berapa terus kemudian juga di paraf dan ditandatangani oleh kepala sekolah kita maka misalnya di dalam PPG pendaftaran itu masih meminta apa namanya pembagian apa namanya pembagian tugas semester 1 dan semester 2 maka sebetulnya kalau menurut saya sih sudah ada di sini ini sudah ada jadi eh kalau diminta lagi di sistem yang sama di sistem simpatika ini menjadi agak janggal sih menurut saya karena apa karena ini sudah tertera di sini aktif di semester 1 aktif di semester 2 jadi fungsi untuk meminta apa namanya berkas mengenai keaktifan itu atau pembagian jadwal itu menjadi istilahnya double apa ya eh double instrument gitu ya di simpatika sudah ada terus ini diminta yang manual jadi fungsi digitalisasinya menerusnya agak merasa agak sedikit gimana ya gitu ya kecuali memang kalau misalnya nih dia aktif hanya di semester 2 misalnya nih saya ambilkan contoh kita ambil saja data terbuka ya kita data terbuka saja yang kita ambil misalkan untuk Antonius saja nama Antonius ketika saya cari di sini Wow ada banyak sekali ya ada nih men tanda-tandanya juga banyak nah misalkan ini Antonius Raijia misalnya di Cirebon Jawa Barat kita lihat detailnya akan lambangnya warnanya purple ya kita lihat di sini emm keterangannya ini tidak pernah aktif karena aktif terakhir itu 2014 misalnya nah ini mungkin kalau ingin daftar mungkin harus diminta karena apa karena secara sistem belum terdata secara digital gitu itu menurut saya sih paling tidak sekali lagi di data-datanya sangat terbuka sekali bisa kita lihat ya misalkan saya ambil contoh ini Bapak Roni Antonius setanggang ini dari Medan Sumatera Utara dari SMA Santo Thomas Medan ya kita lihat detailnya ini sangat sekali lagi sangat terbuka sekali datanya nah beliau lihat datanya dari 2014 aktif 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 sampai yang sekarang ya keaktifan ini menjadi apa namanya eh konsumsi siapa saja gitu karena emang datanya valid nah kita proses pengaktifannya pun atas pengetahuan atau atas paraf atas eh apa namanya atasan kita yaitu kepala sekolah yang bertanggung jawab dan sudah di-approve oleh admin dari kanwil atau admin kota atau admin provinsi begitu jadi kenapa sih setiap tahun kita diminta untuk apa namanya supaya nanti asa mengaktifkan saya kira ya tujuannya seperti ini sih nah gitu jadi ini caranya kita mengetahui eh siapa ek sistem ke apa namanya keaktifan kita nah seperti ini saya kira kalau mendaftar PPG kemudian masih diminta lagi karena kita mendaftarnya di simpatika ya masih diminta lagi untuk memelampirkan surat apa namanya eh ini ya pembagian tugas ini saya kira ya jadi double apa ya jadi gimana ya begitu ya jadi semua saja bisa dicari datanya sangat terbuka sekali ya ya misalkan di sini saya cari siapa lagi ya Monique Ibu Monique misalkan daya namanya Ibu Monique ya Monika lah ada enggak sih Bumur ya Anda nah misalkan ini satu yang contoh-contoh ya yang ada parpalnya tiga ini parpal tiga dia bilangnya ada tarin cds disetujui admin pusat sekolah ini baru harus setuju ini ema ini data vervalnya enggak ada enggak pernah update setahun ya jadi kelihatan di sini mungkin beliau kalau muda tar PPG mungkin agak sulit ya terus misalnya satu ini dari saya bercontoh ya Monika Aloisiana misalnya dari Bantul Yogyakarta kita lihat ya oke masih sangat mudah ada fotonya oke ini eh apa namanya hmm data kepegweannya nah lihat di sini ya misalkan contohnya ini ya ini misalnya PNS ya jadi Bu apa Monika ini PNS tapi beliau ini baru ini ya baru verval misalkan baru satu semester-semester genap ini kalau beliau daftar PPG mungkin ya dibutuhkan untuk empat-empat tahun terakhir misalnya nah itu baru mungkin menurut saya okelah gitu loh jadi baiknya sih eh at baiknya sih kayak siapa aja siapa ini tapi palingkah usulan saya untuk admin pusat untuk melihat inilah jadi kalau sudah aktif dua semester-empat semester ya sudah ngapain diminta data lagi kenapa sini sudah approve aktif gitu loh jadi kalau kemudian terjadi kesalahan maka itu tanggung jawab kita sebagai guru gitu misalkan tidak benar datanya nanti kemudian menjadi tanggung jawab kita karena apa karena ketika mengupdate itu kita minta tanda tangan dari kepala sekolah dan kepala sekolah kan nggak mungkin ya akan memberikan stand apa namanya parafnya dengan tanpa apa namanya kondisi real di sekolah begitu jadi misalkan misalkan ini contohnya Bu Monik misalnya ya ini baik kalau misalkan dia daftar PPG oke lah jadi memang harus mencantumkan karena emang tidak ada data disini karena memang eh yang namanya update data tidak bisa misalkan nih untuk rewat mengajar ya kita tidak bisa untuk misalkan tahun 2015 kita belum kita mau isi data 2015 itu enggak bisa jadi memang harus pada tahun ini misalkan tahun kemarin tahun belum enggak ada enggak nginput ya enggak bisa karena hanya untuk semester yang sedang berlangsung maka ini sekali lagi nih bisa datanya sangat terbuka sekali ini maaf Monik saya menggunakan nama-nama untuk ya sampel aja sih eh jadi ini sekali lagi datanya terbuka semua bis data-data kita termasuk sekolah kita juga ada di sini jadi sangat terbuka misalkan tahu nama saya misalkan di sini saya ambil contoh lagi misalnya siapa ya Thomas Thomas ada enggak Pak Thomas ya Oke ternyata ada Pak Thomas ya misalnya saya ambil contoh ini dari Thomas Pipit Purwanto ya dari Oku nah ini kan jelas di sini ya jadi datuk sekolahnya ini ada di sini nnpsnya juga ada ya jadi sangat terbuka sekali datanya kita lihat untuk detailnya nah nih Pak Thomas ganteng sekali nah ini kalau ini baru dua semester ya semester kemarin dan semester ini jadi beliau non-PNS kemudian kalau misalkan nih ingin dibuktikan kalau dia sudah misalkan mengajar selama lima tahun silahkan dah cantumkan di SK pembagian tugas dari 2015 misalnya nah itu mungkin bisa saja karena data yang terada di simpatika itu hanya dua semester gitu jadi mohon ini ya masukkan saja sih karena memang data ini terbuka dan saya kira ini bisa menjadi masukan kita untuk apa namanya ya supaya proses ini kita tidak menggunakan sistem yang sama tapi prosedurnya berbeda jadi supaya yang namanya proses digitalisasi yang sudah menjadi digital itu ya kita laksanakan saja saya kira begitu untuk mengetahui status keaktifan kita di simpatika mungkin bisa juga jadi referensi kita misalkan ada teman kita nih tolong sih cek in data saya apakah aktif atau enggak misalnya nih saya punya data di teman saya misalkan namanya Eko ya Ricardus Ricardus Eko Eko ini salah teman saya ada enggak Wow enggak ada oke oke Ricardus Eko Oke tidak ditemukan berarti mungkin salah ya namanya mungkin sekarang saya punya teman juga namanya Kabul Benyamin Kabul ada enggak ah ini ada nih jadi ini teman saya saya cari datanya ya karena memang ini datanya terbuka jadi kita lihat detailnya ini beliau Wah sangat timut-timut sekali jadi endo PTK nya jelas ya di sini tidak ada termuat TMT di tidak ada ya jadi tidak termuat di sini yang jelas kalau kita lihat status vervalnya ini sudah aktif dari 2014 ya jadi saya kira ini bisa juga sekali lagi menjadi pertimbangan lah enggak usah yang tapi kalau itu persyaratan sih ya enggak apa-apa nanya persyaratan ya tapi kalau misalkan itu sesuatu yang sudah terdata terus kita mendata lagi kan double apa itu namanya ya itu masukkan saja sih untuk admin admin pusat ya tentang misalkan ini saya sering melihat ada yang komunikasi ada yang komunikasi dengan saya Pak gimana sih kok saya diminta untuk mencantumkan apa namanya SK pembagian tugas begitu jadi menurut saya sih ya ikutin aja yang namanya permintaan admin ya jadi memang yang beliau yang menjadi keadaan terdepan yang memecet tombol ditolak apa diterima jadi ikutin saja tapi ini segedar masukkan saja supaya sistem yang sudah ada itu menjadi apa namanya ya menjadi useful tool sangat berguna baginya jangan malam memperrumit begitu saya kira di persyaratan PPG itu jelas ya misalnya nih sudah aktif di simpatika saya kira itu menjadi kunci penting ketika aktif simpatika berarti semua data ada di situ mulai TMT kita mulai SK pengangkatan kita terus kemudian data-data kapan apa data kita keluarga kita juga ada di situ status kita kepegawaian juga ada di situ kemudian keaktifan kita persemesis juga ada di situ begitu jadi sebetulnya disitu sudah ada tinggal kenapa sih kok apa ya ini saya sekedar apa ya sekedar apa namanya berbagi apa namanya mungkin eh apa aspirasi begitulah jadi kalau mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya mohon dipertimbangkan kalau misalkan ada memang kepentingan khusus yang memang harus mencantumkan SK karena ditemukan kasus begini-begini-begini misalnya ya nggak apa-apa sih saya kira begitu yang apa namanya untuk mengetahui status keaktifan kita jadi siapa saja bisa ya menuliskan di sini dan terbuka bukan hal yang rahasia karena kalau rahasia pastikan ada ya paskutnya ya atau passwordnya tapi ini sangat terbuka sekali teman saya kabur ada di sini terus ada teman saya juga siapa lagi ya kita kita ambil contoh ya misalkan yang komen di Facebook lah yang komen di YouTube misalnya ya kita cari misalkan ada Alex Alex Maramis ya kita lihat Bapak Alex ya saya saya maaf ya Alex Maramis Oke kita lihat oke ini ada nih Alex Josep Maramis ada di sini ya dari Gorontalo jadi saya sebelumnya enggak tahu nih wajah dari mana tapi setelah lihat ini ternyata ketawa nih Pak Alex dari Gorontalo ya kita lihat statusnya kuning Oke ini walaupun sejosep Maramis ya dari Gorontalo beliau penen ya dari di sekolah ini ya Katolik Santamaria Gorontalo terus nah ini beliau aktif pemulai dari tahun 2016 ya 2017 tidak ada kemudian 18 hanya satu semester kemudian nah misalkan nih Pak Alex misalnya ya saya contohkan nih misalkan Pak Alex diminta untuk mengapa ya karena disimpatika tidak aktif terus setiap tahun maka silakan cantumkan untuk SK pembagian tugas tahun 2019-2020 karena tidak ada di sini misalnya itu ya saya mah agak sedikit karena apa belum terdata disimpatika jadi ya silahkanlah gitu begitu ya maaf Alex ini saya jadikan contoh satu lagi lah supaya Bapak Ibu juga tahu misalnya ini ada kristop emek saya copy saja namanya oke ini saya copy saya masukkan ke sini ya semoga namanya di YouTube ada juga Hai keneng Oh ternyata tidak tidak ada oke kemudian saya lihat semoga ini emm ini apa Arya ya nih Pak Ari nanya nih Pak tolong pencarahannya nih ya pendaftaran PPG selalu berubah ya memang kita keuntungan kita karena memang bisa dirubah begitu ya kata kalau terlalu kaku kadang-kadang memang ya aku ya tapi perubahan ini saya kira hal yang baik jadi untuk mengantisipasi sesuatu yang memang belum terfasilitasi sebelumnya maka biasanya disurat-surat itu emm akan apa namanya diperbagi kemudian Oh ini Pak Revo Ari ada oke semoga mana ya ini ya Ibu ini ya Ibu Karlin eh kita coba aja hanya untuk melihat Bapak Ibu ya jadi karena datanya terbuka Hai Oke tidak ditemukan juga kalau Karlin aja Oh oke ini ada nih Karlin Elizabeth Karlin jadi Om ini dari NTT ya nsp-nya ini kemudian nsp-nya ini jadi kalau misalkan ini Ibu Elizabeth kira-kira bisa enggak ya apa namanya daftar PPG misalnya kita lihat ini Bu Karlin misalnya nih contoh ini NUPTK nya belum ada jadi saya kira belum bisa mendaftar gitu ya karena memang disininya emm masih belum ada NUPTK sementara NUPTK itu persyaratan gitu ya ini non-PNS sama seperti saya Oke itu bu Karlin kemudian ini saya keren namanya Oh nama asli ini kayaknya kita lihat ya ada enggak ini Bu Asni Bu Asni kita lihat Apakah ada di sini ini Hai Oke Bu Asni Oke ada nih Bu Asni ya dari Samosir semata utara maaf ya saya izin apa namanya menggunakan namanya untuk contoh gitu ya ya ini ibu asli 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 ya jadi tidak ada apa gambarnya sih ini tapi NUPTK nya ini Ubu Asni itu PNS ya di SD Negeri 1 para 2 di Sumatera Utara Kabupaten Samosir Ketamatan Nunggurnya saya enggak tahu dimana nih tapi yang jelas kita saudara nah misalkan ini Ibu misalnya ya Ibu Asni misalnya karena apa karena disini 2019 gak aktif nih baru aktif tahun 2020 maka ini nanti kalau misalkan admin pusat mengatakan Bu silahkan karena nggak aktif 2019 silahkan masukkan apa namanya SK pembagian tugas tahun 2019 nah saya kira ini agak make sense ya tapi kalau misalkan sudah ada di sini terus diminta lagi mohon di B dipertimbangkan ulang ya bagi para pemangku kebijakan ini ada ada sedikit aspirasi yang yang apa namanya yang sistem yang sudah kita bangun ini ya baiknya dimanfaatkan dengan baik seperti tujuannya yaitu untuk ini ya jelas disini jadi proses apa namanya digitalisasi jadi yang sudah dibuat digital ya kita memang selalu harus mendukung program-program ini karena memang sangat berguna bagi kita jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita beri masukkan kita beri masukkan siapa tahu sih ini akan mempermudah kita dalam segala proses-proses menyangkut segala macam ya karena memang kalau PPG kan jelas basicnya database-nya ada di simpatika begitu saya kira begitu pagi ini ya Selamat Hari Raya Pentecostal Tuhan memberkati kita memberkati segala usaha kita semoga situasi ini segera berakhir pandemi kita semakin sehat kita semakin diberkati dan bermanfaat bagi orang lain Selamat Lepas Ibu yang sudah menerima approve dari pusat ya setelah menerima approve dari pusat apa namanya PPG nya tapi kalau yang belum masih minta perbaiki silahkan diperbaiki saja kita menurut kita turuti saja apa yang di minta oleh admin ya karena memang jelas yaitu nanti persyaratan yang diperlukan yang sampaikan hanya aspirasi saja Oke demikian sebelum saya tutup hari ini saya akan mengirimkan beberapa sudah saya tuliskan apa namanya eh materi PPG dan kalau Bapak Ibu guru yang ini saya kirimkan ya ini yang Bapak Ibu guru yang ingin menyiapkan yang ingin menyiapkan ini juga silahkan dan kalau yang tergabung dalam grup apa namanya telegram bersama Pak Ola silahkan juga disitu ada apa namanya eh bagian tes-tes pedagogik yang disarankan untuk itu ya silahkan ini ini kayak clue gitu ya mungkin kebanyakan yang yang akan keluar itu kali ya gitu itu clue nya jadi silahkan mungkin karena karena emang di grup itu ada grup resmi yang apa namanya ada pejabat resminya juga yang memberikan informasi resmi begitu jadi kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan ke apa namanya mereka yang berwenang untuk menjawab saya hanya disini hanya membagikan informasi yang menurut saya informasi ini valid dan bisa dikonsumsi untuk kita bersama demikian Tuhan berkati God bless selamat Hari Raya Pentecostal Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih